dan kalau misalnya enggak salah, jadinya mamanya sedih, atau mama marah, itu jadi kayak rasanya itu punishment buat anak kecil dong, buat anak, dan hanya sholatnya pun ya karena mama, bukan karena Tuhan, buat menyenangkan, yaudah karena keadaan ya, buat nyenengin mama atau takut bikin mama marah gitu, dan itu kan rasanya bukan, core-nya sholat itu bukan itu gitu, dan itu makanya kita mulai dari STMJ, itu yang melahirkan STMJ tadi tuh, sholat terus maksiat jalan, jadi agama itu hanya formalitas, padahal kata Nabi itu, enggak mungkin loh kalau lu sholat, atau ada iman di hati lu, lu itu bermaksiat, karena kalau orang beriman, itu dia sadar bahwa Tuhan melihat dia gitu, kalau makanya ada satu kata Sayyid Muta Wali Sa'rawi, lu sadar enggak kalau Tuhan melihat dia? kalau lu enggak sadar, berarti iman lu bermasalah, kalau lu sadar Tuhan melihat lu, kok masih maksiat? kok enggak malu lu dilihat, yang maha pencipta dilihat orang aja lu, malu gitu, ya mungkin karena tidak terlihat, kan kasat mata, jadi itu PR-nya dong, ya itu makanya, berarti iman lu bermasalah, kalau lu nganggep, ah karena Tuhan enggak kelihatan, karena kan enggak kelihatan bukan berarti enggak ada, contohnya? contohnya tukang parkir di depan minimarket, enggak kelihatan, tapi terlalu ada, pokoknya kita waktu masuk, enggak ada, waktu keluar, 5 ribu, oh iya ju, iya, iya.